selamat datang di channel youtube saya kali ini kita akan belajar membuat tabel warna jadi membuat tabel warna secara otomatis jadi nanti kita buat tabel itu sahabat-sahabatku itu murni memang kita memanfaatkan menu-menu yang memang ada di excel atau menu bawaan daripada excel jadi tidak ada rumus-rumus gitu ya oke biar lebih paham langsung kita praktek ya sebelum kita buat tabel biasanya kan ada ada apa ya kepala kolom ya kepala kolom atau headnya gitu ya headnya biasanya apa sih isinya kita mau buat tabel apa nih misal tabel mahasiswa berarti ada nomor ada npm ya nomor pokok mahasiswa ada nama biasanya ada jurusan misal terakhir apa ya eh ada nilai lah nilai akhir aja oke terus kita blog kita rapi-rapikan ya kita tengah-tengah ini klik ini klik ini berdiri tengah terus begini oh kita kasih judul kenapa kita kasih judul apa nih data mahasiswa nah ini hanya contoh saja teman-teman nanti teman-teman buat itu silahkan sesuai dengan kebutuhannya oke yang pertama kita lakukan sebenarnya ada tiga cara seperti itu yang pertama kita blog dulu ini ya jadi tiga cara kita mau membuat tabel warna itu kita blog dulu ini kemudian kita masuk di menu home kemudian kita masuk di format stable kita pilih tabel marna tabel mana yang mau kita inginkan warna yang pertama kemudian yang kedua kita juga bisa menggunakan cara menu insert saya menggunakan menu insert kemudian kita pilih tabel kita pilih tabel atau yang ketiga cara yang paling cepat kita ngomong begini jadi di keyboard teman-teman itu silahkan klik ctrl T jadi ctrl T klik ctrl T nanti akan keluar seperti ini keluar seperti ini kita klik ini kemudian kita oke dan nanti akan keluar tabel kemudian kita milih warna gitu jadi yang pertama kita pakai cara yang pertama aja ya cara yang pertama yaitu kita blog kemudian di menu home menu home terus kemudian kita pilih format as table kita pilih misalnya tabelnya adalah dia warna ini nanti teman-teman silahkan menyesuaikan pilih aja tabel tabelnya gitu ya saya pilih ini aja deh eh aduh ini keklik disini ya dia kalau klik disini ini dihapus aja begini tapi kursor tetap disini kemudian teman-teman klik aja gini ya klik ini karena yang mau kita buat tabel kan ini alahnya gitu jadi keklik aja setelah begini teman-teman cekis ini ya jangan lupa di cekis kalau di cekis nanti dia akan keluar tulisan kolom-kolom gitu makanya dia harus ceklis ceklis oke nah sudah oke begini udah jadi nih udah jadi tinggal kita pilih kita buktikan ya satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan 9 misalnya kita punya 10 deh punya 10 gitu ya kita punya 10 data terus kemudian npm nya eh berapa ya eh 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 001 deh dua ah 002 agar cepat kita tarik aja blog ini kita tarik biar cepat oke terus kemudian nama misalnya judi agus rudy ami maya eh joni terus kemudian siti ekko joko misalnya terus kemudian eh andi ya contoh aja temen-temen kemudian jurusannya si misalnya sistem informasi mi manajemen informatika di teknik informatika misal contoh aja nah ini kita copy aja percepet ya percepet ya eh eh tetap nah sudah terus kemudian biar rapih temen-temen eh kita tengah-tengahin ya kita blok begini kita tengah-tengahin untuk ngerapin ngerapin aja sih nah biar rapih biar dia di tengah gitu kan nilai akhirnya misal 70 75 85 65 90 95 kemudian 85 kemudian eh 60 kemudian 85 60 ini contoh saja temen-temen tadi sudah dapat ya kita kolom yang berwarna seperti ini kemudian misalnya temen-temen nih mau mengganti warnanya gitu ya misalnya mau mengganti warnanya sudah tinggal temen-temen pilih eh tabel desain ya jadi pilih tabel desain kemudian silahkan eh warna mana yang mau diganti gitu misalnya warna ini gitu atau warna hijau dia akan ikut berubahan nah dia akan berubah warna hitam ya warna hitam ya sudah silahkan gitu kalau mau mengganti warna oke sahabat-sahabatku terus kemudian setelah begini enaknya ini sahabat-sahabatku eh kita bisa menampilkan apa ya menu filter gitu ya bahasanya menu filter jadi kita misalnya pengen eh menampilkan data anak-anak yang si saja gitu ya sebenarnya bisa sih langsung langsung apa ya pakai menu filter ini kan dia sudah muncul filter gini ya si saja tapi kita juga bisa menggunakan filter itu menu ini teman-teman di tabel desain ya kita pilih tabel desain terus kemudian kita pilih yang insert silincer ini ya insert silincer nah ini untuk untuk ngefilter sih jadi filter itu sebenarnya banyak caranya gitu ya ini hanya cara yang lain saja gitu atau teman-teman bisa menggunakan filter yang di follow begini juga kan bisa gitu menggunakan filter gini kan bisa juga nah kita filternya kita hilangin ya gitu kemudian teman-teman mau filter buat aja filter begini bisa pingin misalnya mahasiswa si aja gitu sudah kita pilih yang si begini gitu bisa menggunakan cara seperti ini juga bisa menggunakan eh cara yang lain cara yang lain seperti tadi tuh teman-teman jadi teman-teman taruh kursor di tabel ini biar menu tabel desain keluar kemudian kita pilih tabel desain kemudian kita insert silincer ini ya kita klik aja klik kemudian di sini ada eh apa ya kayak semacam tabel apa yang mau dibuat kata kunci gitu intinya ini menampilkan apa sih yang mau dibuat kata kunci untuk menampilkan data yang kita inginkan misalnya jurusan ya sudah kita checklist jurusan ya kita oke nah jadilah seperti ini ya jurusan jadinya seperti ini ya teman-teman ya terus kemudian misalnya kita pengen eh menampilkan mahasiswa MI saja MI jadi kita klik MI gini nah kan mahasiswa MI aja nih yang keluar misalnya SI aja sudah SI aja yang keluar atau TI saja TI atau yang kita tampilkan SI dan TI ya sudah ini di klik dulu yang checklist checklist 3 ini di klik dulu begini kemudian kita pilih SI jadi yang tampil itu hanya SI dan TI gitu ya jadi gampang sekali teman-teman ini cara untuk memfilternya saja jadi memfilter dengan cara yang lain jadi teman-teman silahkan pilih mana yang dianggap paling mudah gitu ya oke sahabat-sahabatku demikianlah cara membuat tabel kemudian cara menfilternya dengan cara yang lain gitu ya mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa menjadi apa ya menjadi tambahan pengetahuan untuk sahabat-sahabatku dan jangan lupa terus dukung channel saya dengan cara subscribe kemudian like dan berkomentar dan jangan lupa lonceng di dunia sampai jumpa di video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima 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 kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih